Total capaian vaksinasi COVID-19 siswa tingkat SD hingga SMA mencapai 90%. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyiapkan uji coba pembelajaran tatap muka. Rencananya pembelajaran tatap muka akan dilakukan mulai bulan Oktober dengan protokol kesehatan ketat. Di tengah pemberlakuan PPKM Level 3, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Yogyakarta menyiapkan uji coba pembelajaran tatap muka. Uji coba terhadap siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dilakukan usai capaian vaksinasi terhadap siswa baik tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Sleman mencapai 90%. Capaian vaksinasi ini bahkan melebihi target yang ditentukan sebagai syarat menggelar pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Setempat juga telah melakukan serangkaian uji coba PTM terhadap siswa di tingkat sekolah menengah ataupun kejuruan. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran tatap muka, semua sarana-prasarana terkait protokol kesehatan tengah dipersiapkan oleh sekolah. Total 511 sekolah dasar dan 119 sekolah menengah pertama di Kabupaten Sleman telah dinyatakan memenuhi standar protokol kesehatan. Bisa, karena kan kita sudah 80% ke atas, kan semuanya SMP itu sudah mencapai 90,54%. Sementara itu meskipun antusiasme vaksinasi di kalangan pelajar cukup tinggi, Dinas Pendidikan Sleman menyayangkan masih adanya orang tua yang melarang putra-putrinya mendapatkan vaksinasi. Pemkap Sleman menargetkan vaksinasi di kalangan pelajar mencapai 100% seiring dengan diberlakukannya pembelajaran tatap muka di Sleman, Oktober mendatang. Dinas Pendidikan Sleman, Yogyakarta, Herutri Joko, Ainews melaporkan.